Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mega59 Jalan-jalan lagi guys Sekali ini kami berada di Kota Pemalang Kami akan kulineran makanan khas Kota Pemalang Yaitu Nasi Gurumyang Ini tempatnya guys Dekat alon-alon Kota Pemalang Di seberangnya itu ada jalan Yang namanya Jalan R.E. Marta Dinata Ini Jalan R.E. Marta Dinata Pemalang guys, pusat kuliner Berbagai macam makanan khas Pemalang Di sini banyak sekali orang yang berjualan Nasi Gurumyang guys Tapi yang kami tuju kali ini adalah Kios Nasi Gurumyangnya Pak Toli Sudah sampai guys Ini kios Nasi Gurumyang Pak Toli Makanan khas Pemalang Yang lokasinya dekat dengan warung Makan Nasi Gurumyangnya Pak Herdi Warso Pak Toli ini sudah mulai berjualan Nasi Gurumyang Yang sejak tahun 1983 Jadi sudah legend guys Rupanya kami pembeli pertama guys Karena jam 4 sore ini Warung makannya atau kiosnya Pak Toli ini baru buka Bu, bu, dagingnya itu daging apa ya bu? Sapi Daging sapi Lihat terus bumbunya itu apa bu? Kuahnya Pakai keluarga tidak? Tidak pakai sampah tidak ya? Itu yang kesap, kesap itu? Kelapa di sangrai Oh ada kelapa sangranya Itu si rihasnya orang sini ya? Ya makasih bu Gurumyang ini guys Terbuat dari daging sapi Kalau dulu katanya pernah pakai daging kerbau Tapi sekarang kebanyakan daging sapi guys Ini di daging sapinya direbus dengan kuah Serta rempah-rempah komplit Ditambah kluwek dan tauco Sehingga rasanya enak dan khas Kuahnya itu hampir seperti rawon Tapi ini lebih encar guys Satu porsi berapa pakai? Sama nasi 17 Aku dagingnya pirang potong mbak 17 17 dagingnya kalau pakai nasi 7, 6, 6 potong Kalau pakai nasi 6 potong Kalau enggak pakai nasi? Enggak pakai nasi ya 10 potong Ada-ada itu enggak mbak? Lontong enggak tah? Enggak ada Oh enggak pakai lontong Pakai nasi Bukain dari jam berapa mbak? Dari jam 4 Sampai jam berapa nanti? Sampai jam 10 Ini bumbu apa mbak? Ini manis Ternyata waktu mau disajikan Masih ada lagi tambahan Bumbu lagi guys Yaitu bumbu manis Yang terbuat dari Kelapa yang disangrai Kemudian dihaluskan Dan diberi kuah gerombiang Mungkin ini yang membedakan Rawon dan gerombiang pemalang Rasanya betul-betul khas Ciri khas pemalang Sedikit manis dan gurih Disajikan dengan wadah Mangkok keramik Cina guys ini Mangkoknya tidak begitu besar Dengan ada taburan daun Bawang Juga bawang gorengnya Satu porsi gerombiang ini guys Harganya 17.000 rupiah Dalam satu porsi Terdapat 10 potong daging Dengan irisan dadu Kalau kalian beli Dengan campur nasinya guys Nasi gerombiang Satu porsi Juga 17.000 rupiah Tapi dagingnya Cuma dapat 6 potong Ini dia guys Penampilan nasi gerombiang Makanan khas pemalang Dinamakan nasi gerombiang Karena nasinya sedikit Juga dagingnya sedikit Tapi dalam satu porsi itu Yang banyak kuahnya doang guys Sehingga Kompiang Kompiang Atau gerombiang 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 yang hangat ini guys Paling enak disantap Dengan nasi Bukan dengan lontong Karena itu Dinamakan Nasi gerombiang Lebih enak lagi guys Kalau kalian Tambahkan Sate istimewa ini Ini jeruan Jeruan Jeroan Sate ini berkuah Kes dengan taburan Dari Serundeng Kelapa Yang disangrai Kemudian ditumbuk Halus Rasanya manis Dan kuris Satu tusuk 6.000 rupiah Buk Namanya siapa bu Bapaknya Bapaknya toli Oh bapaknya toli Sudah buka dari kapan bu Sudah hampir 35 tahun lebih Jualannya memang disini Dari dulu Sama Tegal Oh Tegal Cabang lah Ada cabang Tegal dulu Oh Tegal Di Pemalang Oh di Pemalang malah jalan ya bu Terkenal ya Tegal cuma satu Dimana Tegal Dalantari Dalantari Pasuk gang enggak Khusus makanan itu khusus Oh Food court Food court ya Makasih bu Demikian guys Akhir review channel Mega 59 Dari Kios nasi Gerombiangnya Pak toli Yang berada di Jalan R.E. Marta Di Nata Pemalang Nasi Gerombiang ini guys Merupakan warisan budaya Yang ikonik Nasi Gerombiang ini Terdaftar sebagai Warisan budaya Tak Benda Atau WPTB Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Hebat kan guys Kalau kalian Datang ke Pemalang Jangan sampai Ketinggalan Untuk merasakan Kuliner Yang satu ini Mungkin Di tempat lain Tidak Seenak Di tempat Aslinya Di Kota Pemalang Kalau kalian Ingin Melanjutkan Kuliner Kuliner Lain Yang ada Di Kota Pemalang Silahkan Kalian Buka Playlist Guide Kuliner Disitu Banyak Sekali Tempat Tempat Makan Di Seputar Kota Pemalang Kalau Kalian Ingin Traveling Guys Buka Playlist Traveling Disitu Banyak Sekali Tempat Tempat Visata Di Seputar Kota Pemalang Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Sampai Selesai Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Lagi 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 Lih Lagi L 모르